Kisah Tukang Kayu Menemani Mayat Konglomerat Dalam Kubur Selama Empat Puluh Hari Alkisah, seorang konglomerat yang sangat kaya raya, menulis surat wasiat Barang siapa yang mau menemaniku selama empat puluh hari di dalam kubur, setelah aku mati nanti, akan aku berikan warisan separuh dari harta peninggalanku Lalu ditanyakanlah hal itu kepada anak-anaknya, apakah mereka sanggup menjaganya di dalam kubur nanti? Tapi anak-anaknya menjawab, mana mungkin kami sanggup menjaganya ayah, karena pada saat itu ayah sudah menjadi maya Kesokan harinya dipanggillah semua adiknya, dan beliau kembali bertanya Adik-adikku, sangguplah di antara kalian menemani aku di dalam kubur selama empat puluh hari setelah aku mati nanti, aku akan memberi setengah dari hartaku Adik-adiknya pun menjawab, apakah engkau sudah gila, mana mungkin ada orang yang sanggup bersama mayat selama itu di dalam tanah? Lalu dengan sedih konglomerat tadi memanggil ajudannya, untuk mengumumkan penawaran istimewanya itu ke seantero negeri Akhirnya sampai juga lah pada hari dimana konglomerat tersebut kembali ke Rahmatullah Kuburnya dihias megah laksana sebuah peristirahatan termewah dengan semua perlengkapannya Pada waktu yang hampir bersamaan, seorang tukang kayu yang sangat miskin mendengar pengumuman wasiat tersebut Lalu tukang kayu tersebut dengan tergesa-gesa segera datang ke rumah konglomerat tersebut untuk memberitahukan kepada ahli waris akan kesagupannya Kesokan harinya dikebumikanlah jenazah sang konglomerat Si tukang kayu pun ikut turun ke dalam liang lahat sambil membawa kapaknya Yang paling berharga dimiliki si tukang kayu hanya kapat untuk bekerja mencari nafkah Setelah tujuh langkah para pengantar jenazah meninggalkan area pemakaman Datanglah malaikat bungkar dan nakir ke dalam kubur tersebut Si tukang kayu menyadari siapa yang datang Ia segera agak menjauh dari mayat konglomerat Di benaknya sudah tiba saatnya lah si konglomerat akan diintrogasi oleh malaikat bungkar dan nakir Tapi yang terjadi malah sebaliknya Malaikat bungkar nakir malah menuju ke arahnya dan bertanya Apa yang kau lakukan disini? Aku menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah dari harta warisannya Jawab si tukang kayu Apa saja harta yang kau miliki? Tanya bungkar nakir Hartaku cuma kapak ini saja untuk mencari rezeki Jawab si tukang kayu Kemudian bungkar nakir bertanya lagi Dari mana kau dapatkan kapakmu itu? Aku membelinya Lalu pergilah bungkar dan nakir dari dalam kubur tersebut Besok di hari kedua mereka datang lagi dan bertanya Aku menembang pohon untuk dijadikan kayu bakar Lalu aku jual ke pasar Jawabnya Di hari ketiga ditanya lagi Pohon siapa yang kau tebang dengan kapakmu ini? Pohon itu tumbuh di hutan belantara Jadi tidak ada yang punya Apa kau yakin? Lanjut malaikat Kemudian mereka menghilang Datang lagi di hari keempat Bertanya lagi Adakah kau potong pohon-pohon tersebut dengan kapak ini Sesuai ukurannya dan beratnya yang sama untuk dijual? Aku potong di kira-kira saja Mana mungkin ukurannya bisa sama rata? Tegas tukang kayu Begitu terus yang dilakukan malaikat bungkar nakir Datang dan pergi sampai tak terasa sekarang 39 hari sudah Dan yang ditanyakan masih berkisar dengan kapak tersebut Di hari terakhir yang keempat puluh Datanglah bungkar dan nakir sekali lagi Bertemu dengan tukang kayu tersebut Berkata bungkar dan nakir Hari ini kami akan kembali bertanya soal kapakmu ini Belum sempat bungkar nakir melanjutkan pertanyaannya Si tukang kayu tersebut segera melarikan diri ke atas Dan membuka pintu kubur tersebut Ternyata di luar sudah banyak orang yang menantikan kehadirannya Untuk keluar dari kubur itu Si tukang kayu dengan tergesa-gesa keluar dan lari Meninggalkan mereka sambil berteriak Kalian ambil saja semua bagian harta warisan ini Karena aku sudah tidak menginginkannya lagi Sesampai di rumah si tukang kayu berkata pada istrinya Aku sudah tidak menginginkan separuh harta warisan dari mayat itu Di dunia ini harta yang kumiliki padahal cuma satu kapak ini Tapi malaikat bungkar nakir selama empat puluh hari yang mereka tanyakan Dan persoalkan masih saja seputar kapak ini Bagaimana jadinya kalau hartaku begitu banyak? Entah berapa lamba dan bagaimana aku menjawabnya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!